Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Pauzan Maksud Semoga hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan untuk berbuat baik untuk orang lain Amin Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai cara dan syarat pengajuan serta tips agar disetujui dalam pengajuan KUR Anda baiknya harus memahami dulu apa pengertian dari KUR KUR adalah singkatan dari kredit usaha rakyat yang memiliki pengertian pembayaran atau kredit untuk modal kerja atau investasi kepada debitur yang berupa individu, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak untuk membangun sebuah usaha namun belum memiliki modal yang cukup cara mengajukan KUR BRI tahun 2021 sebagai berikut ini kalau Anda melakukannya secara online 1. kunjungi website kur.bri.kur.id 2. pilih ajukan pinjaman 3. login dengan memasukkan alamat email dan password Anda jika Anda belum mempunyai akun pilih daftar 4. baca keterangan penyataan yang diberikan oleh BRI lalu klik setuju 5. isi formulir pengajuan lalu kirim pengajuan pinjaman nah berikutnya cara mengajukan KUR BRI secara offline 1. datangi salah satu kantor bank BRI terdekat 2. isi form aplikasi dan berkas yang kredit yang pengajuan KUR dokumen yang diminta antara lain KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha dan jaminan seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah 3. petugas bank BRI akan memproses aplikasi dan melakukan uji kelayakan usaha calon debitur dengan cara survei ke lapangan apabila usaha Anda memenuhi uji kelayakan maka bank BRI akan melakukan persetujuan pemberian kredit pinjaman 4. jika disetujui calon debitur harus melakukan penandatangan kontrak perjanjian kredit pinjaman dengan bank BRI 5. kredit pinjaman akan langsung dijadikan ke rekening calon debitur 6. Anda wajib melakukan angsuran setiap bulan dengan jumlah pokok angsuran beserta bunga yang telah disepakati di awal perjanjian nah syarat-syaratnya apa saja syarat pengajian kur tahun 2021 di BRI dirangkum dari laman resmi BRI berikut persaratannya 1. individu atau perorangan 2. memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan 3. menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce misalkan Shopee, Tokopedia, dan lain-lain dan atau penyedia rate hiling 4. tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit 5. persyaratan administrasi identitas berupa KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha dalam kurung dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau rate hiling nah berikut jenis kur BRI berdasarkan tipe-tipenya 1. kur mikro bank BRI kur jenis ini merupakan kredit modal kerja dengan pelafon hingga 25 juta rupiah per debitur debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain dalam artian debitur yang dimaksud adalah pelaku MKM yang meminjam modal kepada bank BRI 2. kur kredit bank BRI kur jenis ini memiliki pelafon yang lebih tinggi dibandingkan jenis sebelumnya kredit modal kerja dengan pelafon lebih dari 25 juta rupiah hingga 500 juta rupiah untuk setiap debitur 3. kur TKI tenaga kerja Indonesia kur jenis ini merupakan kur khusus yang ditujukan untuk membiayai keberangkatan calon pekerja TKI ke negara yang menjadi penempatannya dengan pelafon hingga 25 juta rupiah bagi seorang yang menjadi calon TKI dan belum memiliki modal untuk akomodasi menuju negara penempatan bisa mengajukan kur jenis ini nah berikutnya suku bunga dan pelafon kur BRI dalam kur mikro BRI menyediakan maksimal pinjaman hingga 50 juta selain itu suku bunga yang diterapkan cukup ringan yaitu 6% PA sementara untuk jangka waktu pinjamannya bisa fleksibel yaitu 12, 18, dan 24 bulan nah berikut kami sertakan tabel pinjaman kur BRI kur BRI bisa Anda dapatkan dengan limit hingga 50 juta dengan tenor cicilan mulai 12, 18, 24, 48, hingga 60 bulan jadi simak rincangan pada tabel berikut ini jadi bisa Anda pertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anda saat menyicil tiap bulan nah berikut kami sertakan tips agar kredit kur bisa disetujui satu dokumen yang lengkap bagi Anda calon debitur pastikan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan peminjaman telah lengkap dokumen-dokumen dapat dibersiapkan dalam satu map yang paling penting adalah KTP dan KK dokumen penunjang lain wajib disertakan sesuai dengan jenis kur yang ingin diajukan maka dari itu setelah menentukan jenis kur persiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya buat persediaan fotokopi untuk dokumen-dokumen yang menjadi syarat pengajuan kur dua, menjaga nama baik di bidang perbankan poin ini berkaitan dengan peminjaman-peminjaman individu yang sebelumnya sempat dilakukan apabila Anda sebagai calon debitur telah tercatat sebagai nasabah yang memiliki banyak tunggangan di peminjaman sebelumnya maka akan menyulitkan Anda untuk proses pengajuan kur pastikan nama Anda tidak tercantum buruk dalam data perbankan apabila Anda sedang melakukan KPR kredit pemilikan rumah atau KKB, kredit kendaraan motor maka pastikan bahwa Anda telah melakukan pembayaran dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo yang ditentukan oleh bank tiga, menentukan tujuan pengajuan kur dengan jelas tujuan yang jelas akan membuat pihak bank memberikan persetujuan atas peminjaman apabila tujuan yang dibuat masih kurang jelas tidak memenuhi standar kelaikan bisnis maka Anda akan menerima penolakan nah yang keempat memiliki gigitan usaha tujuan yang jelas kur adalah untuk membantu pelaku UMKM yang memiliki usaha aktif namun tidak ada tunjangan modal yang mumpuni maka jika ingin mengajukan kur Anda harus menentukan usaha dengan sektor yang tepat dan pastikan bahwa usaha tersebut aktif lima, menentukan jumlah peminjaman yang sesuai sebelum melakukan peminjaman Anda baiknya Anda menentukan hal-hal apa saja yang bisa menunjang usahamu dan membutuhkan dana buatlah list untuk investasi peralatan atau pelengkapan yang harus dibeli carilah harga yang sesuai dengan budget setelah itu hitung semua kebutuhan dana Anda maka Anda akan menemukan sebuah nominal yang dibutuhkan lalu sesuaikan dengan jenis kur yang ada pastikan bahwa jumlah tersebut tidak terlalu besar apabila jumlahnya besar maka bisa disesuaikan dengan peralatan atau pelengkapan apa saja yang sekiranya belum dibutuhkan di saat itu sehingga bisa disiukan untuk dibeli saat dana lebih mencukupi atau menjadi prioritas kesekian diantara kebutuhan yang lainnya jadi dalam mengakses kur ini UMKM diharapkan bisa mengikuti program ini penyaluran kur dilakukan di kantor cabang terdekat yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia jadi bagi Anda pengusaha UMKM yang memiliki impian untuk mengajukan bisnis kini tidak perlu lagi khawatir dengan persoalan modal Bank BRI telah menyediakan solusi dan Anda tinggal mempelajari kur BRI tahun 2021 cara dan syarat pengajarannya plus tip agar disetujui semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton